Halo, apa kabar? Semoga semua sehat ya. Saya merekam ini ketika hujan dress di Jogja. Jadi kalau ada efek hujan, semoga itu seperti lofi ya. Ada raining sounds. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang film dokumenter, indie, dan advokasi. Akan saya awali dengan definisi atau pengertiannya dulu, kemudian beberapa contohnya. Nah, untuk film dokumenter, dikenal sebagai salah satu jenis atau tipe film. Jadi kalau film dokumenter dikenal sebagai film yang menceritakan kenyataan, mendokumentasikan sesuatu, tapi bukan fiksi, bukan hayalan, bukan fantasi. Ada beberapa jenis film, ada film animasi, kemudian ada film naratif. Nah, yang satunya ini adalah film dokumenter. Walaupun ada narasinya, tetap ada ciri khas yang membedakan, yaitu dengan sesuai kenyataan. Nah, kalau dari judul-judul contoh di bawah ini, pasti punya tema. Dan film dokumenter selalu punya tema, yaitu untuk menjelaskan sesuatu dengan tema sesuatu, dan punya tujuan tertentu, dan mendokumentasikan sesuatu. Tapi yang jelas ada subjektivitas dari sutradara. Tidak seperti misalnya film pernikahan lalu dianggap sebagai film dokumenter. Tapi tetap ada narasinya dengan tujuan tertentu dari keinginan sutradara. Kemudian kalau indie film atau film indie itu apa? Ada tiga ciri khas atau tiga definisi yang biasanya disebutkan, kalau misalnya orang bicara tentang film indie. Yaitu yang pertama, film indie itu independen. Independen dari Hollywood, independen dari production house yang terkenal. Jadi sangat independen, cari biaya sendiri, tidak ada disponsori pihak manapun yang merupakan perusahaan besar. Kemudian yang kedua adalah film independen ini dianggap sebagai, kadang film yang membuat sendiri, jadi kualitasnya tidak terlalu bagus, dan kualitasnya juga biasanya seadanya apa adanya. Lalu yang ketiga, film independen adalah subjektivitas sutradaranya mempunyai satu tujuan tertentu yang ingin disampaikan. Untuk tiga hal ini biasanya sangat berbulat balik. Ada yang menganggap dominanya adalah film yang independen tidak disponsori siapapun secara sutradara punya kemerdekaan, atau juga secara kualitas dalam bentuk kameranya dan juga hal-hal lainnya. Jadi ini sangat mix biasanya. Kemudian ada festival-festival yang masuk dalam film indie ini, dan juga ciri khasnya salah satunya adalah film, short film atau film pendek. Kemudian yang ketiga tentang advokasi. Advokasi ini saya hubungkan ke film, ada hubungannya dengan dokumenter dan juga dengan film indie. Kalau film advokasi itu subjektivitas dari sutradaranya adalah ingin menyuarakan sesuatu, dan menyuarakan sesuatu itu ciri khasnya adalah selalu yang lemah, selalu yang tersingkir, selalu minoritas, selalu yang tidak punya suara. Jadi di sini ada definisi giving people a voice. Jadi memberikan suara pada pihak-pihak tertentu, kemudian dengan bukti-bukti, kemudian berharap ada sesuatu yang berbeda di masyarakat setelah film ini disampaikan, lalu yang goal atau tujuan terakhir adalah mempengaruhi orang-orang yang mempunyai kuasa untuk memahami, mengetahui, lalu menindaklanjuti, dan membela yang disuarakan ini. Jadi memberikan sesuatu, atau speaking truth, menyuarakan sesuatu kebenaran kepada yang berkuasa, tapi dari sisi subjektivitas sutradara. Nah, kalau kita lihat dari dunia di luar negeri ya, mungkin kayaknya agak aneh ya, kayak misalnya Quentin Tarantino, dia sudah terkenal, tapi dia pernah membuat film indie, yaitu pop fiction tahun 1994. Dia tidak masuk ke dalam ranah Hollywood, atau production house, atau perusahaan film tertentu yang sungguh besar, dia membiayai ini sendiri, kemudian, membuat, karena awal-awal dari karyanya membuat film ini sendiri. Kemudian Christopher Nolan, tidak terkira ya, untuk film Memento tahun 2001, dia mencari budget sendiri, dan cukup murah. Jadi kalau film dokumenter, biasanya dilihat biayanya, atau film indie dilihat biayanya, itu sekitar mungkin 7 juta dolar, yang jelas sedikit ya, dianggap lebih sedikit daripada film dengan perusahaan besar. Jadi dua hal ini dengan dua sutradara terkenal, juga pernah mereka membuat film indie, tapi bukan dokumenter ya, ini hanya film indie saja. Nah, sekarang kalau menggabungkan film dokumenter, film indie, dan advokasi, ada satu contoh untuk film-film Indonesia, yaitu judulnya Di Balik Kilang tahun 2015. Nah, ini dianggap sebagai film dokumenter terbaik, dan mengikuti festival film KPK. Kalian tahu KPK itu ada satu misi tertentu, tentang korupsi ya. Dan film dokumenter ini memang menceritakan kegiatan ilegal di balik tambang minyak Wonocolo. Dan ini memang realitas kehidupan, dan bisa memakai wawancara, atau juga dengan observasi dari sutradaranya. Kemudian, Rayuan Pulau Palsu 2016 oleh Dandy Jilaksono, dia masuk dalam watchdog documentary makers. Memang perusahaan ini membuat film-film dokumenter yang sangat advokatif. Jadi, mengangkat masyarakat atau permasalahan sosial yang memang tidak dilihat oleh yang kuasa dianggap seperti itu, yang berkuasa saat itu. Nah, di sini adalah membicarakan di Rayuan Pulau Palsu, masyarakat ngelayan Muara Angke dalam kasus reklamasi Teluk Jakarta. Jadi, ada yang tersingkirkan dan terlemahkan di masyarakat tersebut yang diangkat. Dan ini memakai media jurnalisme advokasi, yaitu dengan wawancara dan juga dengan penyelidikan. Dengan bukti-bukti tentunya, tapi dari sisi jurnalisme. Kemudian, satu lagi berjudul Ojek Lucy tahun 2019. Jadi, kita tahu ada kasus Lumpur Lapindo dan film dokumenter ini dibuat tentang warga korban Lumpur Lapindo. Lalu, apa yang mereka lakukan, didokumentasikan ketika mereka mencari penghasilan dengan menjadi tukang Ojek sekaligus tour guide. Jadi, Ojek Lucy ini mengangkat korban dari Lumpur Lapindo ini dan melihat dari sisi kenyataan mereka seperti apa. Dan sangat persuasif. Jadi, film dokumenter itu satu cirinya juga persuasif untuk supaya yang berkuasa juga melihat dan memihak kepada mereka sehingga memperbaiki situasi yang ada. Nah, film dokumenter ini biasanya sangat bernuansa advokasi, yaitu mengangkat atau menuarakan dari yang lemah. dan juga ada indinya. Jadi, kalau dia akhirnya dibiayai oleh perusahaan tertentu, pasti tidak menjadi sebuah film dokumenter yang cukup subjektif sutradaranya, tapi dipuasai oleh orang lain. Jadi, minimal tiga hal itu yang ada contohnya di sini. Terima kasih. Terima kasih.